Itu ya, kalau minta gue nikah dan gue disini berhenti dari pekerjaan gue, gue akan ngobrol dulu sama dia. Lah, lo bisa gak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue? Karena banyak nih orang-orang di belakang gue yang harus gue tanggung, yang harus gue hidupi. Kalau lo bisa mencukupi itu semua, bahkan berkali kalau lipat, udah gue stop. Kalau pada akhirnya tidak ada yang sanggup yuk, berarti lo... Oh iya? Kalau pada akhirnya setiap ketemu cowok dan mentok disitu, dan akhirnya lo tidak menemukan orang yang bisa memenuhi semua ekspetasi lo, artinya lo memang sudah siap untuk terus sendiri. Sebenarnya enggak juga sih, A. Enggak pengen, siapa sih enggak sih? Betul, tapi kan ketika lo sudah kasih statement itu... Iya, tapi kan itu kalau yang benar-benar bisa. Kalau yang enggak bisa kan bisa diobrol dengan baik-baik. Kayak gue pasti akan jelasin ke dia, dan gue yakin gue pasti akan ngerti dong. Pasti dia akan ngerti, karena gue adalah tuang punding keluarga gue. Jadi mau gak mau, gue minta pengertiannya. Seenggaknya gue masih bisa mengambil beberapa acara, walaupun tidak setiap hari. Dan itu pun kemauan lo. Itu pun kemauan gue. Dan itu mimpin lo kan, artinya kalau gue punya pasangan, sudah bisa sejalan, sudah bisa santai. Nah, gue bisa lebih gemili pekerjaan. Nah, seenggaknya kan gue bisa. Tapi tetap ya, keluarga berutamain. Gitu, dibandingkan pekerjaan. Ya, kita membuahkan yang terbaiklah. Ayo mendapatkan gue secepatnya. Amin, amin, amin. Sesuai dengan apa yang dia mau. Amin, amin. Dan juga bisa sharing sejalan sampai kakek nenek. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.